Teman baik, jangan pernah percaya sama teman baik Dia baik itu karena kamu dimanfaatkan Dia sopan sama kamu itu karena kamu bisa dimanfaatkan Dia mendengarkan cerita-ceritamu karena dia bisa Membawa dirinya setelah itu bisa nyokot kamu Pohong jika ada orang baik tanpa tujuan Kalau tujuan dia sudah terpenuhi Maka dia akan menggigit kita Hanya orang-orang tertentu saja yang baik dari luar ataupun dalam Baik kamu bisa dimanfaatkan atau tidak Dia tetap baik sama kamu, itulah teman sejati Jadi kalau cuma teman ngasih kamu makan sambal pentek Liburan bareng, kemana-mana bareng Tetap dong, pada akhirnya dia akan gigit kamu Iya, saya juga kan akuin ya Kerja di sini, saya juga akuin Musiknya apa itu dok? Itu ada musiknya, musik apa itu? Itu apa? HPnya nenek HPnya nenek ada yang melko Iya, saya juga akuin ya mis Saya juga di sini minjem bang 6 tahun, 6 tahun Tapi ya alhamdulillah aku minjem bang bukan buat Laki-laki atau buat koya-poya Ya alhamdulillah mis Aku bisa bikin rumah Terus aku bisa beli sawah, tanah Atas nama-nama saya sendiri Aku juga gak hina mis Minjem bang Tapi duit yang hasil minjem bang Aku manfaatin Orang tua ya alhamdulillah Tapi pas dipinjem data aku ke teman Ya begini resikonya Ya itu resikonya Kalau kamu pinjem bang Saya itu tidak melarang kalian pinjem bang Kalau kalian pinjem bang buat diri sendiri Gak masalah Tapi pinjem bang untuk teman Pinjem bang untuk garangan Itu melakukan hal yang bodoh Membodohi diri sendiri Kamu yang kerja mati-matian Dia yang menikmati Bermodalkan nangis-nangis Modal air matang Lala kamu percaya Yoko Kudu duniamu Bener gak? Iya Makanya kan Makanya saya minta sarannya Miss Yuni Kan sebelum aku bertindak ke rumah majikannya dia Aku kan minta saran Miss Yuni Gimana caranya Misalkan kata Miss Yuni Gak usah datang ke rumahnya dia Yaudah sayang gak usah Miss Iya jangan sayang Karena apa? Resikonya bukan segampang itu Resikonya panjang kali lebar Kamu itu gak Kamu akan 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 menerima resiko yang lebih panjang lagi Iya Kalau majikan Nelfon polisi Dan Majikan merasa terganggu Dengan Dengan kehadiranmu Malah ribet nanti Paham gak? Mis Ya Sayangnya juga Tinggal nunggu visa Baru keluar sih Miss 8 tahun jalan Jadi Aku juga masih butuh kerjaan Aku kan 6 tahun belum pernah pulang Miss Karena Nunggu 2 tahun lagi Jalan 8 tahun Alhamdulillah Miss Gak ada masalah Gak ada apa Misalkan dia Dia mau liatnya bener Pasti Membalikan duit saya Misalkan dia Gak liatnya bener Mau ambil duit saya Silahkan Miss Karena rejeknya bukan dari dia aja Yarin Atau ikhlas Miss Bukan masalah ikhlas Ganya Nek kamu selalu ikhlas gitu Ngapain kamu kerja di Hong Kong Pulang Iya Paham gak? Intinya adalah Bukan masalah keikhlasan Atau tidak ikhlas Intinya adalah Kamu harus berhati-hati sendiri Iya Miss Ini bagikan pelajaran Lain kali Gak Gak lagi-lagi Udah Miss Ini bagikan pelajaran Buat ayah Jadi intinya adalah Jangan mudah percaya Dengan siapapun Iya Miss Karena itulah Miss Juni ini bilang nih Dok Jangan ini Jangan itu Jangan mincemin data Temenmu Apapun Seperti apapun Gak boleh Apalagi Kamu mau datang ke rumah majikan Bawa polisi Bawa polisi Nageh Ya gak lucu loh Dok Paham gak maksudku Iya Ini Hong Kong Bukan Indonesia Iya Makanya kan sayang Misun ini Bisa datang Miss Juni Jangan Ya udah Saya jangan Makanya kan sebelum Saya bertindak Minta saran dari Miss Juni dulu Gimana Siap Saran dari Miss Juni adalah Jangan ke rumah majikan Karena orang Hong Kong itu Jika merasa terganggu Dia itu akan telpon polisi Kamu nageh utang Bawa polisi Diguyu-guyu Mano-ngprit Paham gak maksudku Gak ada dalam konsep ini Kamu nageh uang Yang tidak terbukti Ke rumah majikan Dan sementara Buktinya adalah Kamu yang pinjem Iya Bener gak Iya Bener Karena utang-biutang itu Bukan kriminal Dan tidaknya Masalahnya adalah Saat kamu Mengganggu ke rumah orang Itu yang akan Menjadi kriminal Kamu utang Bank itu gak kriminal loh Mbak Yang penting dibayar Ngerti gak Tapi kalau masalah Sangkutannya Kamu sama temenmu Kan gak ada hubungannya Sama polisi Sama bank Bank itu gak akan peduli Siapa temenmu Yang bank tahu Adalah uangmu Itu uangmu sendiri Kamu yang tanda tangan Kamu yang nyerahin data Ngerti? Iya Jadi sekali lagi Jangan sesekali Memberikan datamu Pada orang Kalau kamu memberikan Datamu pada orang Ya udah Kelar hidupmu Paham ya Jadi jangan pernah Memberikan datamu Pada orang lain Sekarang kamu kerja di Hongkong 6 tahun loh Sudah bisa beli tanah Beli rumah Godanya di temenmu Alhamdulillah Iya Bener gak sih? Iya bener mis Aku mau 2 tahun Nambah 2 tahun lagi mis Jalan 8 tahun Jadi Jadi karena kamu gak ada bukti Saat kamu ngasihkan uang Ke temenmu Kan gak ada buktinya sayang Bener gak sih? Iya Tanda tangan kamu Data yang dikasihkan Punyamu Iya Terus habis itu Kamu ngasihkan kan ke cash Kan bukan lewat bank Pulat Bukan lewat transferan Ngerti gak maksud saya? Jadi gak ada buktinya Iya sih Bagaimana kamu bisa melaporkan Pada polisi Bagaimana kamu bisa melaporkan Pada temen Yang ada materainya saja Itu loh Itu loh Gak bayar Iya Bener gak? Bener mis Jadi jangan sesekali Bawa orang Bawa orang Atau kamu sendiri Ke rumah Temen macik kamu Gak boleh Iya mis Jadi gak Gak seperti itu ya Iya mis Saya ikuti Nah saran mis Jadi jangan Datang ke rumah Macikan Untuk nageh utang Apalagi Kamu tidak punya Prin-prinan Bukti Atau apapun Malah kamu sendiri Terjebak Jangan percaya Omongan orang Oh gak apa-apa mbak Bawa polisi aja Dateng Gak apa-apa mbak Buktinya ini Boleh mbak Dipolisikan Enggak Jangan Iya Jangan percaya Omongan itu Karena Saat di penjara Yang terima resiko itu Kamu loh Orang cuma ngomong aja Iya 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 mis Jadi Jangan sampai Ikut-ikut Utang bank Dipinjem temenmu Jangan sampai Iya Sudah ya Iya mis Terima kasih Oke terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Nih teman-teman ya Buat nasihat Buat kalian semuanya Bagi kalian yang Punya temen Atau kalian sendiri Yang punya Utang bank Maka Jangan Pernah datang Ke rumah Majikan Temenmu Karena bagaimanapun juga Jika majikan Temenmu ini Merasa terganggu Maka Kamu akan Berisiko sendiri Ya Saya sudah Sudah sering bilang Bahwa Jangan minjemin Datamu ke orang lain Jangan memberikan Informasi apapun Tentang majikamu Ke orang lain Iya Tapi sekali lagi Itu terserah kalian Karena resiko Yang pegang kalian Jadi Kalau kalian tidak percaya Ya monggo Coba aja Jadi ada yang Memberikan nasihat Gak apa-apa Gak apa-apa Kamu boleh Datang ke rumah Majikannya Bawa perin-perinannya Bawa apa itu Enggak loh Gak kayak gitu loh Konsepnya ya Gak boleh Kamu datang Ke rumah orang Apalagi Orang tersebut Adalah Punya utang Habis itu Kalian bertengkar Di rumah majikan Eret-eretan Malah Kamu Yang dipecat Sama majikamu Karena berurusan Dengan polisi Jadi Sekali lagi Karena Di Hongkong Ini beda Dengan di Indonesia Sekali lagi Saya mengingatkan Peraturan di Hongkong Itu beda Dengan di Indonesia Jadi Ojuk sak pena EDW Ojuk sak karap EDW Selamat menikmati